4 jenis bintang laut yang dapat dipelihara di akwarium Bintang laut adalah acinodermata yang termasuk dalam kelas asteroidea. Terdapat 1.500 spesies bintang laut yang ada di dasar laut di semua samudera dunia. Ia dapat ditemukan di zona intertidal sampai kedalaman jurang. Berikut ini kita akan memberikan rekomendasi jenis bintang laut yang dapat menghiasi akwarium laut kalian. 1. Blue Seastar Jenis yang satu ini disebut blue lingkia atau bintang biru, dapat ditemukan di perairan dangkau tropis Indo-Pasifik, yang paling umum ditemukan berwarna biru gelap atau biru muda, dapat tumbuh mencapai diameter 30 cm, dengan ujung membulat di setiap lengannya, beberapa individu terkadang memiliki bintik-bintik yang lebih terang atau gelap di sepanjang lengannya. 2. Panamic cosine star Dapat ditemukan di perairan yang lebih hangat yakni Pasifik Timur, tepatnya di Teluk California kebarat Laut Peru serta Kepulauan Hawaii, memiliki diameter 30 cm, ia sangat suka memakan alga dasar laut, organisme kecil, dan lamun, memiliki warna merah stroberi dengan bentuk yang gemuk, bintang laut ini dapat menjadi primadona di akwarium laut kalian. 3. White sand starfish Sekilas warna bintang laut ini mirip seperti pasir laut, spesies ini tersebar luas di kawasan Indo-Pasifik, dapat tumbuh mencapai 20 cm, ia menghabiskan sebagian waktunya mengubur diri di dasar laut yang berlumpur, bintang laut ini sangat suka memakan kerang dan seaput, jika dipelihara di akwarium, ia sangat efektif dalam membersihkan sisa makanan di pasir, white sand sangat aktif di malam hari. 4. Chocolate chipsy star Bintang laut ini umumnya dikenal sebagai bintang laut bertanduk, merupakan spesies bintang laut yang ditemukan di perairan dangkal dan hangat di kawasan Indo-Pasifik, kalian dapat menemukannya di toko ikan laut, terkadang ia dijual sebagai barang antik, dapat tumbuh mencapai 30 cm, memiliki warna merah di hiasi coklat mirip seperti kepingan choco chip. Itulah tadi jenis-jenis bintang laut yang dapat dipelihara di akwarium laut kalian, jangan lupa subscribe, like dan nyalakan notifikasinya, untuk request bisa di kolom komentar, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.